Mungkin banyak dari kita yang belum mengenal kota ini, sebuah kota yang diberi julukan kota Pancasila, namun ada lebih dari sekedar itu. Di sini, di kota ini ada rekam jejak Bung Karno saat diasingkan oleh Belanda. Ia menemukan perlindungan dan semangat di tengah masyarakat yang mendukungnya. Bukan hanya itu, kota ini juga memiliki danau tiga warna yang luar biasa. Inilah Kelana Bentala dari ND. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke ND, kita makan siang dulu di Bajawah. Ini kata Bang Rian ada soto dan sate kambing yang legend di Bajawah. Kita cobain langsung. Kita udah lama tidak mencoba rasanya seperti ini. Ini nasi, sate, gulai. Ini satenya datar. Ini kayaknya 80-an ini. Legend ya? Ini suatu sate ter-legend di Bajawah. Bahkan sebelum itu. Tapi mulai operasi akhirnya kayaknya 80-an. Ter-legend. Pak Rahman, the best. Terima kasih banyak untuk Kelana Bentala. Sukses selalu. Amin. Sehat selalu. Sehat selalu. Dan semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Kalau tidak kesempat di lain waktu, di dunia lain. Apa? Thank you nih. Buat beli rokok, Bang. Buat beli rokok. Thank you banget ya. Thank you banyak, Bang. Maaf, kita nggak bisa kasih banyak. Ini pengalaman. Yang ini dong. Waktu. Ini bisa bertemu. Semoga kita ketemu lagi, Bang. Amin. Amin. Sukses buat Kelana Bentala. Nanti bajunya pas saya naik ini, Rie baru saya posting. Oh ya, gaya. Foto memang, Bang. Jarak antara Bajawa menuju ke Bupaten Ende dengan mobil sekitar 160an kilometer. Untuk menempuh jarak ini dengan mobil, waktu tempuhnya sekitar 3 jam. Ini semua tergantung kondisi lalu lintas dan berbagai faktor lainnya. Setelah perjalanan yang cukup melalahkan, akhirnya tiba juga di kota Ende sekitar jam 7 malam. Dan langsung menuju rumah Bang Pawang, kawan yang baru saja kami kenal melalui Instagram. Disinilah rencananya kami akan bermalam. Selamat datang. Arsal, Bang. Taman. Halo. Taman. Taman. Tidik. Apa adanya kok ya? Kalau di Endesi ya, kalau di dalam kotanya sih kok ada ini. Pertama rumah pengasingan Bung Karno. Yang keduanya Taman Renungan Bung Karno. Yang ketiganya Cerami Soekarno. Semuanya Bung Karno. Iya. Kalau keluar kotanya lagi tapi masuk wilayah Kabupaten Ende itu ada rumah adat Wologai, Danoke Limutu. Terus ada rumah adat Nggela. Nggela. Jadi selama overland dari Bajo di Kulau Flores, makanan paling hemat di kantong tuh ini, risiko nih. Terus enak. Setelah menginap sehari di rumah Bang Pawang, kami bersiap kembali untuk melanjutkan perjalanan. Namun sebelumnya kami memiliki janji dengan Afri, kawan baik kami, yang dengan berbaik hati membelikan aksesoris drone kami yang sempat crash di Bajawa. Akhirnya drone saya bisa kembali terbang. Terima kasih Afri, jasamu abadi. Jadi, propeller yang patah sudah diselamatkan sama Bang Afri yang kemarin ada di Bali. Tentang, agak bisa berkarya terus. Pas banget waktunya. Selamat sudah. Mengenang kelahiran Pancasila, maka tidak bisa lepas dari masa pengasingan Soekarno atau Bung Karno di Ende. Tak jauh dari pusat kota Ende, tujuan kami selanjutnya adalah rumah pengasingan Bung Karno. Kami merasa tertarik untuk melihat tempat yang menjadi bagian dari sejarah penting perjuangan kemerdekaan Indonesia. Alias napak tilas jejak Bung Karno saat diasingkan di Ende. Dikutip dari Wikipedia, rumah pengasingan Bung Karno merupakan tempat Soekarno menjalani hukuman pengasingan sebagai tahanan politik. Soekarno diasingkan ke Ende, Pulau Flores pada 14 Januari 1934. Ia diasingkan di sana selama kurang lebih 4 tahun. Salah satu tempat lahir gagasan Pancasila adalah rumah pengasingan Bung Karno, yang berlokasi di Jalan Penwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Arsitektur bangunan rumah pengasingan Bung Karno sangat sederhana. Atap rumah terbuat dari seng, dinding batu bata, tiang dari kayu, dan lantai menggunakan peluran semen atau plesteran. Saat berkunjung ke rumah pengasingan Bung Karno, kita bisa menyaksikan sejumlah koleksi peninggalan Bung Karno. Nah, ini yang menarik buat saya, karena saya juga emang ada di kayak kearifan lokal kayak gitu. Ini ada peninggalan dari Bung Karno. Di sini ada ceret. Ceretnya juga gak kaleng-kaleng, tebalnya bisa sampai 1 mili lebih dari aluminium. Ini pasti, ya dari dulu sampai sekarang ini bentuknya masih sama awet karena bahannya itu terugi. Nah, di sini juga ada cutthroat untuk timbaan. Di belakang tadi ada sumurnya Bung Karno yang setiap hari beliau mandi di memakai air dari sumur tersebut. Terus ada setrikaan yang beratnya sampai 3 kilo dari bahan kuningan. Itu tebal banget dan bentuknya besar banget. Setrikaan ini juga yang dipakai oleh Bung Karno untuk menyetrika baju-baju dinas beliau. Nah, di sini juga terdapat biola yang pernah dimainkan oleh Bung Karno. Tapi kondisinya sudah rusak. Tapi ada bakasnya di sini, bisa masih terlihat bentuk biolanya. Nah, di sebelah ruang tamu tadi tembus juga ini ada kamar tidur Bung Karno. Ini ada kamar tidur Bung Karno. Terus di sebelah sininya ada kamar tidur mertua. Mertuanya Bung Karno, ibu angsi atau anak angkat dari Ratna Juwami. Di sebelah sininya ruang tidurnya mertua Bung Karno. Di sini kamar tidurnya Bung Karno. Tak jauh dari rumah pengasingan ada Taman Renungan Bung Karno. Konon selama masa pengasingan, di sinilah Bung Karno memikirkan rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Dari tangga ini dibuat itu sebelum hari kemerdekanya Indonesia. Dan juga dibuat tanpa sengada anak tangga ini jumlahnya ada 45 anak tangga. Sama seperti hari kemerdekanya Indonesia, 1945. Ini tangga ini. Selain rumah pengasingan dan Taman Renungan, juga ada serambi Soekarno di biara Santo Yosef. Di tempat ini pula Bung Karno bertukar pikiran dan berbincang-bincang akrab dengan para biarawan. Juga mengisi waktu untuk membaca berbagai buku dan majalah. Oke kawan-kawan, ini part yang kemarin dapet dari Bali. Karena salah satu propellernya patah. Sekarang kita coba ganti dulu. Jadi ini ada A, ada B. Ini ada warna orange, yang ini tidak ada. Ini dipasangnya, orange sama orange. Yang hitam sama hitam. Ini kita buka dulu. Karena kita sekarang mau ngedrone jalanan dari Endeh menuju ke Moni, ke Kelimutu. Tak hanya menyimpan rekam jejak Bung Karno, saat diasingkan Belanda, Endeh juga memiliki alam yang luar biasa. Ada Danau Kelimutu yang sangat indah. Selanjutnya, tujuan kami adalah ke Moni. Daerah yang terdekat dengan Gunung Kelimutu. Meskipun jaraknya sekitar lima puluhan kilometer, jalanan yang berliku dan kecil memungkinkan perjalanan kami memakan waktu antara satu hingga dua jam. Di sepanjang perjalanan, kami disuguhi pemandangan alam yang menakjubkan, bukit-bukit hijau, sungai-sungai yang mengalir, dan udara segar yang menyelimuti perjalanan kami. Tiba di Moni, kami langsung mencari penginapan untuk bermalam. Oke, well gengs. Kita baru aja sampai di kaki Gunung Kelimutu. Kita dingin lagi disini. Ini benar-benar kayak temperatur roller coaster dari awal masuk prores ya, salah ya. Kita panas, dingin, panas, dingin, panas, dingin. Sampai sekarang, itu benar-benar naik turun. Nah, sekarang kita mau cari penginapan yang ada di kaki Gunung Kalimutu, karena ini udah tidak cukup waktu untuk kesana. Kita nunggu besok aja, sambil sekarang kita memperbaiki drone yang sempat jatuh kemarin waktu di kampung Bela. Ini dia, kita lagi cari-cari tahu penyebabnya apa, kenapa drone itu bisa error dan lain-lain. Yang mudah-mudahan ini masih bisa berfungsi normal kembali. Doakan, geng. Oke? Loh, biar nge-nge. Kembali. Oke, geng. Jadi sekarang, kita udah menemukan di tempat tadi reportasi juga. Ternyata abangnya itu pemilik KP yang tadi kita di istirahat. Kita di ngelobby atau gimana? Iya, pembentul kan? Ngobrol-ngobrol ternyata abangnya itu memiliki penginapan atau gameplay seperti ini. Terus kita ngobrol-ngobrol yang lebar. Akhirnya, kita dikasih big deal yang lumayan-lumayan banget. Ya, adalah segitulah. Ini dua band. Kita juga bawa ekstrabit sendiri. Ini dia yang kita bawa dari Bandung. Terus bawa bantahnya juga. Sekarang kita mau istirahat dulu sambil prepare yang lainnya buat besok. Perjalanan ke Kalimutu lumayan 45-1 jam perjalanan. Kita harus berangkat dari sini sebelum jam setengah lima. Lebih amanya kita jam 4 berangkat dari sini sampai sana biar dapat sunrise yang bagus. Oke, sekarang kita beres-beres dulu. Terus sementara kita mandi. Ini abang yang punya gila di Kalimutu. Ya, bang ya? Ya. Jadi dari sini kita bisa ke Kalimutu berapa menit, bang? 35 menit sampai 40 menit. Waktu terbaik dari sini setar jam? Setengah lima, bang. Jadi kawan-kawan yang mau ke Kalimutu bisa menginap di tempat abang ini. Apa nama penginapannya, bang? Bintang Bytebias Lodge kami. Terbaik, mantap. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Kalimutu adalah saat matahari terbit. Berangkatlah jam setengah lima pagi. Dari desa Moni, ujar pemilik homestay. Udara dingin pagi di Moni tidak mengurungkan semangat kami untuk menjerajai gunung Kalimutu. Namun sayangnya, pagi itu alam tidak berpihak pada kami. Kabut tebal dan hujan gerimis menyelimuti saat kami tiba di lokasi. Keadaan cuaca yang tidak bersahabat membuat kami terpaksa mengambil keputusan. Kami memilih untuk tidur di dalam mobil sambil menunggu hujan reda. Oke, selamat pagi. Jadi tadi kita persiapan dari homestay di Moni. Tadi itu sekitar jam empat. Karena kata abang yang ada di Moni itu untuk melihat saat res, jam setengah lima harus sudah jalan. Kita setengah lima persiapan, bawa-bawa barang, masukin ke mobil. Nah, di tengah perjalanan, di tengah perjalanan ternyata turun hujan. Turun hujan dan sampai parkiran hujannya makin besar. Akhirnya kita semua tidur di parkiran karena ke atas juga percuma. Tidak bisa mengambil gambar. Ini kita sekarang menunggu hujan agak reda mungkin jam tujuh atau jam setengah delapan. Kita baru naik ke atas. Ini kita sekarang di parkiran menunggu cuaca membaik. Ini sekarang lagi dingin. Kelimutu dingin. Akhirnya hujan pun perlahan reda. Matahari mulai muncul di balik awan dan kabut tebal. Berangsur-angsur menyiput. Nah, Kelimutu ini jalannya udah enak. Di Tata udah pake anak tangga. Terus jalurnya juga udah jelas. Banyak papan informasi juga. Ini salah satu contoh papan informasi yang harus kita ketahui adalah perubahan warna dari Danau Kelimutu ini. Dari tahun 1968 sampai saat ini udah terjadi tiga kali perubahan warna. Dari hijau putih merah jadi hitam hijau merah. Terus ada hijau hijau hijau. Nah, terus sekarang nanti kita lihat perubahan yang di 2023 ini warna seperti apa nanti kita lihat di video. Ada danaunya apa aja? Ini danaunya ada Danau Atambupu. Terus ada Danau Nuwamori Kovai. Ada Danau Atapolo. Apa tadi Bang? Gimana? Tadi pas bule sendiri tanpa gait naik ke atas. Jadinya, memang salahnya kami gait juga belum datang tadi, masih pagi. Jadi dia jalan kaki dari Muni jam setengah tiga sampai sini jam lima. Nah, jalan kaki putung di bawah. Tapi sampai di atas dia, monyetnya diambil rebut handphonenya. Ini sudah diambil oleh kami tadi. Di bawah. Nah, sebenarnya tasnya dibawah bagian sama-sama saja. Ini masih pada. Ini pakai yang payung atau dengan kayu nanti kalau dia dekat, kasih usir saja. Upaya bangun pagi, kedinginan ditambah mesti lanjut jalan kaki ke puncak sekitar satu jam akan terbayar dengan keindahan Danau Kelimutu. Kabut perlahan-lahan menghilang. Danau Kelimutu mulai terlihat jelas. Oke, geng. Jadi kita ini sudah berada di kawasan Danau Kelimutu. Ini di depan saya sudah ada dua danau yang bersebelahan. Ini kalau lihat di map yang sebelah sini, kanan, adalah Danau Alapolo atau Danau Sihir. Katanya tadi, kata guide di sini adalah di sini tempat, apa ya, tempat berkumpulnya orang yang meninggal akibat perbuatan jahat. Terus di sebelah kiri, di situ ada Danau Koatainuamuri atau Danau Mudamudi di sebelah sana. Jadi kalau di sini ada orang meninggal, rohnya itu berkumpul sesuai dengan umurnya. Ini di sini danaunya itu dari waktu ke waktu terus berubah. Tadi di bawah juga ada papan informasi dari tahun ke tahun danau ini selalu berubah. Nah, sekarang ini warnanya hampir mirip, dua-duanya hijau Tosca. Ini keren banget banget banget. Dan Alhamdulillah kita diberi anugerah, diberi rejeki. Saat ini cuacanya cerah. Mantap. Taman Nasional Kelimutu menjadi satu-satunya gunung api di Indonesia yang memiliki danau kawal lebih dari satu dengan warna yang berbeda-beda. Pesona ketiga danau dengan lanskap alamnya inilah yang membuat mendunia, termasuk spot bagi pelancong menyaksikan keindahan matahari terbit dari puncak Kelimutu. Kelimutu sendiri merupakan nama dari salah satu-dua puncak gunung tertinggi dalam kawasan konservasi, yaitu Gunung Kelimutu dan Gunung Kelibara. Kelimutu berasal dari dua kata, yakni keli yang artinya gunung dan mutu yang artinya mendidih. Sehingga Gunung Kelimutu berarti gunung mendidih. Sesuai dengan namanya, gunung ini mempunyai tiga buah danau kawah dengan warna air yang berbeda-beda. Di atas kan ada tiga warna tuh bang? Ya. Nah itu apa aja tuh bang? Ada makna tersendiri atau nama-nama? Nah ada namanya. Kalau danau yang pertama dulu di tahun 92, itu tahunnya di uang 5 ribu dulu, itu awalnya dulu warna merah. Awalnya merah? Nah itu termasuk sini danau ata polo. Ata polo? Ata itu orang disini mencoba. Disini kan disini bilang. Polo ata itu orang, polo itu suangge. Jadi termasuk sini danau orang jahat, dulunya warna merah. Oh karena merah itu orang jahat? Orang jahat. Itu para imam atau para orang yang punya indera ke-6 atau indera ke-7 yang kelebihan. Atau dengan saman dengan para muselaki. Mereka bisa tahu itu. Dengan ilham itu. Nah yang kedua danau ko-ofai nuwamuri. Danau ko-ofai itu perempuan gadis. Nuwamuri itu masih umurnya gadis. Jadi danau muda-mudi. Oh danau muda-mudi. Nah yang di atas itu dulu warna hijau daun. Yang di atas itu dulu warnanya putih kapur. Itu danau ata bupu. Atau itu orang bupu itu nenek atau kakek. Dan orang tua. Kepercayaan di sini bukan di sini tapi sudah tahu semua, sudah seluruh dunia. Itu tentang danau ini, itu tempatnya para arwah di sini. Tinggalnya para arwah. Macam orang yang meninggal kampungnya, arwah akan datang ke sini ditempatkan masing-masing danau. Sesuai dengan umurnya. Atau danau atau polo orang jahat. Tergantung orang yang perbuatan yang tidak baik. Contoh pemelkusan atau pegang ilmu-ilmu. Contohnya dia arwahnya ke situ. Seandainya contohnya neraka. Yang penyiksaan. Nah intinya di sini, ponjol kasih saran informasi itu untuk penting. Karena macam petugas apanya semuanya dibawa polos. Paling kandor asli di sini. Kasih saran informasi itu. Usah pakai guide apa juga aman. Kita kasih saran dulu. Siap. Oke geng. Jadi ini saya sudah berada di puncak Kalimutu. Dan di tempat ini kita bisa melihat ketiga danaunya secara bersamaan. Kita bisa mengelilingi puncak ini. Melihat kedua danau di sebelah kiri saya. Dan satunya lagi ada di sebelah kanan saya. Dan untuk kalian yang mau berkunjung ke tempat ini. Jangan lupa untuk menggunakan masker. Dan selalu berhati-hati. Ada baiknya kalian bersama guide setempat. Karena di sini ada beberapa monyet yang sedikit nakal. Tadi juga ada yang bisa membuka ransel. Terus mengambil sesuatu yang di dalamnya. Dan dia pergi. Jadi untuk selalu berhati-hati buat kalian yang mau berkunjung ke sini. Nah di sini kemanangannya. Gindah banget. Kalian bisa lihat di belakang saya ini. Dua danau ini. Yang keduanya Tosca. Tapi sebelumnya itu yang sebelah sana berwarna merah. Dan ini berwarna Tosca. Sedangkan yang sebelah sana itu berwarna hitam. Ende telah menggali pengetahuan tentang lahirnya Pancasila. Serta mempersembahkan keindahan alamnya yang menakjubkan. Terutama Danau Kelimutu dengan tiga warna yang berbeda. Kami merasa terhormat bisa menjelajahi sejarah dan keajaiban alam ini. Dan pengalaman ini akan selalu menginspirasi kami dalam menjaga dan menghargai warisan budaya dan keindahan alam yang luar biasa. Sampai jumpa di Kelana Bentala episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!